Di video kali ini kita akan unboxing 2 barang yaitu dongle dan juga inner monitor dan re-unboxing 1 digital audio player. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semuanya selamat datang di channel Sound Dikriti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dikriti agar kalian tidak ketinggalan update-up update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Pada kesempatan kali ini akan cukup spesial karena kita akan unboxing beberapa barang dari iBASO. Brand yang memang saya favorit saya lah, salah satu brand DAP favorit saya. Saya pernah punya banyak sekali DAP dari iBASO, dari DX160, DX200, DX220, DX300 sampai sekarang saya pakai, DX150. Itu pernah saya punya semuanya. Jadi saya memang pencinta atau real lover of iBASO depth. Mungkin gak semua orang suka dengan iBASO, tapi kalau DAP-nya saya jatuh cinta sih. Oke, selain brand iBASO kita juga kedatangan salah satu in-air monitor dari KZ. Kita mau thanks berat juga untuk knowledge signed in Indonesia yang telah mengirimkan in-air monitor KZ top of the line ya sekarang ini, yaitu KZ AS16 Pro yang menggunakan 8 driver per side. Selain itu juga ada iBASO DC06 dan juga DAP terbaru dari iBASO yaitu DX170. Yang akan kita bahas unboxing-nya di video kali ini. Kita mau thanks berat juga untuk DVN telah mengirimkan demo unit dari DX170 ini untuk dapat kita review dan lebih tepatnya unboxing pada video kali ini. Biar gapapun panjang lebar, langsung aja kita unboxing. Oke, barang pertama yang akan kita unboxing yaitu iBASO DC06, salah satu dongle USB Type-C terbaru dari iBASO. Saya gak tau ini kenapa ada kabel USB C2C-nya ada di bagian sini ya. Mungkin gak ada di dalam paket penjualannya. Saya gak tau, tapi dalam paket penjualannya saat pembelian juga dapatkan seperti ini. Ya oke, kebetulan kita dapat iBASO DC06 ini di harga diskon 40%. Kalian bisa cek aja link di bawah. Kita akan menyertakan juga untuk link pembeliannya dari DBE. Ini merupakan produk yang cukup mutahir karena dia menggunakan dual output. Biasanya iBASO dongle itu kalau saya perhatikan biasanya hanya ada satu output, ini ada dua output. Tapi bagaimana suaranya nanti kita akan bahas di video terpisah terkait reviewnya. Tapi kali ini kita akan unboxing aja. Kita lepas dulu ini. Ini oke. Jadi di semacam double tip gitu. Kita akan buka, ini ada semacam segelnya. Jadi kemarin ada 10 unit yang dijual kalau gak salah lihat oleh DBE. Dan salah satunya kita berhasil mendapatkan di diskon 40%. Itu diskon yang lumayan sih kalau saya bilang. Diskon yang lumayan besar untuk sebuah dongle DBE. Saya dapatkan di angka 1 jutaan kalau saya tidak salah. Sedangkan harga barunya itu 1,8 jutaan. Harga yang lumayan affordable kalau menurut saya. Di harga diskon 40% lah ya. Untuk garansinya sendiri memang ada kompensasi. Seharusnya garansinya itu 1 tahun karena dia diskon jadi garansinya cuma 6 bulan. Tapi itu sudah sangat cukup sih menurut saya. Oke ini adalah Mika case transparannya. Kita akan lihat. Oke oke. Presentasinya cukup simple. Oh. Oke. Hanya begini aja presentasinya. Oke ini bahannya aluminium. Kalian bisa lihat di sini. Ada dual output single ended dan 4,4 mm. Ini USB type C. Sudah bentuknya memang tidak rata. Dia agak sedikit cembung seperti ini. Selain itu kelengkapannya ada apa lagi? Oke ada kabel USB to USB. Sebenarnya ada USB to USB. Ini bedanya apa ya? Coba kita buka juga ya. Ini mungkin tipe untuk lightning. Oh oke. Ini bukan USB type C tapi ini untuk lightning port. Jadi kalau kalian yang menggunakan iPhone bisa menggunakan kabel satu ini. It's very nice dari iBasso memberikan ini sebagai additional. Untuk kalian pengguna iPhone bisa merasakan saat menggunakan iBasso DC06. Jadi USB C to lightning port untuk Apple. Ini USB C to C dalam paket penjualannya. Serta ini USB yang biasa dari USB C to C. Dicolok ke sini. Jadi bisa dicolok ke sini. Jadi plug and play sih sebenarnya. It's very nice. Oke. Mungkin kelengkapannya cuma itu aja. Tidak ada lain-lain sama buku manual. Yang mungkin kalian juga nggak akan baca pada saat beli dongle satu ini. Oke. Itu aja kelengkapannya. Untuk iBasso DC06. Kita lanjut aja untuk unboxing. Next kita akan unboxing salah satu top of the line dari KZ. Yaitu KZ AS16 Pro. Di mana dia menggunakan 16 driver total. Jadi 8 driver per side. Ini merupakan top of the line. Kebetulan ini adalah unit yang dikirim. Jadi saya tidak beli. Jadi ini adalah unit yang dikirim dari Knowledge Senate Indonesia. Teks berat untuk Om Yuan. Yang telah bersedia mengirimkan demo unit ini. Untuk dapat kita unboxing dan kita review. Oke. Kita akan langsung buka aja. Packagingnya ini pastinya sedikit berbeda ya dari kaset pada umumnya. Dan boxnya ini sedikit lebih premium. Dibandingkan kaset pada umumnya. Oke. Oke. Oke bukannya gimana ini. Sebentar. Oke. Oke. Wow. Presentasi. Saya baru tahu kalau kaset punya box seperti ini ya. Oke. S16 Pro. Dia memberikan presentasi yang berbeda. Tidak se-generik kaset-kaset pada umumnya. Ini tebal banget nih. Dan ada magnetnya. Oke. Kita keluarin aja. Di sini ada semacam plate gitu. Ini kelihatan niat sih. Tapi nanti kita akan bahas di review ya. Jadi ini hanya unboxingnya aja. Jadi. Oke. Kita keluarkan dulu ini monitornya. Oke. Ini ada plate dari kaset seperti ini. AS16 Pro. 16 driver. Blah-blah-blah. Di dalamnya kelihatannya ini generic. Seperti kaset pada umumnya. Ada beberapa pasang air tips. Ini ada kabelnya. Kabelnya coba kita buka ya. Apakah kabelnya seperti kaset-kaset yang biasa saya... Eh, sorry. Sedikit fail. Oke. Kita buka aja. Apakah sama? Oh. Kabelnya ini sama seperti kaset-kaset yang low budgetnya. Atau entry levelnya. Tapi it's okay lah. Ya, kelengkapannya sih tidak berbeda dari kaset-kaset pada. Pada umumnya sih. Cuma boxnya aja yang memang membedakan. Dan air tipsnya juga sama aja sih kelihatannya. Tapi yang presentasinya memang sedikit berbeda. Cuma harganya memang terpaut jauh dari kaset pada umumnya. Ini kalau nggak salah dipasarkan di angka 800 ribuan sekian. Tapi 16 driver. Kita akan pasang aja kabelnya dan inner monitornya. Oke, inner monitornya kita lihat sekilas. Ini inner monitornya bulky. Dan kita bilang ini berbobot sih. Jadi kualitasnya ini pastinya di atas kaset biasanya. Biasanya kaset-kaset yang saya pegang itu rasanya kok tipis-tipis. Atau ringan gitu. Ini agak sedikit berat. Dan menurut saya lebih kokoh aja untuk bahan dari plastiknya ini. Entah ini resin atau plastik ya. Pokoknya terkesan lebih kokoh dan lebih niat lah sebagai inner monitor atau model lain. Oke, berikut adalah kaset AS16 Pro setelah dipasangi kabel. Kabelnya ini kabel generic menurut saya yang sudah ada di kaset-kaset pada umumnya dengan mix satu tombol seperti ini. Ya, kalian bisa lihat lah. Di sini adalah sedikit detail-detail. Cukup cantik sih sebenarnya inner monitornya. Dan saya bilang ini... Ini nggak tahu ya. Nanti kita akan bahas aja suaranya. Tapi saya nggak bisa memastikan apakah drivernya semua ini nyala atau tidak. Saya nggak bisa memastikan itu. Tapi at least ini build quality yang one step ahead dibandingkan kaset pada umumnya. Kalian bisa dengar bunyinya seperti itu. Oke. AS16 Pro. Oke. Re-unboxing kita yang terakhir yaitu adalah DX170. Ini juga salah satu mid and depth dari Ibasso yang kita bilang DX160 cukup fenomenal pada saat tahun 2019, 2020, 2021. Cukup fenomenal. Dan sekarang ada penerusnya yaitu DX170. Oke. Boxnya... Ini inner boxnya. Sorry, outer boxnya. Berwarna seperti DX160. Kalau nggak salah juga seperti ini boxnya. Bentar kita belum buka. Di belakang sini ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa pause aja. Masih menggunakan output yang sama yaitu 44 dan 35 seperti Ibasso DX160. Dan di sini ada blue. Jadi ada varian yang berbeberapa warna kalau nggak salah. Dan salah satunya ini blue. Kita akan buka di sini. Ini outer boxnya. Inner boxnya ini berwarna kuning. Yang eye-catching banget. Mengingatkan saya seperti IT01X. Dia memiliki box kalau nggak salah juga warna kuning. Untuk IT01X. Kita akan buka aja. Bukanya ada magnetnya di sini. Bam! Oke. Ini adalah DAP-nya. Tapi kita lihat dulu di sini kelengkapannya. Seperti biasa ada quick start guide. Lalu juga warranty card. Ada quick start guide, warranty card. Kita buka dulu ini. Kita singkirkan dulu. Kita lihat isi dalamnya. Oh, sorry. Kita lihat isi dalamnya. Ada apa saja. Oke. Kelengkapannya jadi cuma itu saja. Tidak ada lagi. Seperti DX160. Mirip banget. Kita akan buka di sini. Oke. Bukanya sedikit sulit. Oke. Di dalam paket penjualannya ini. Oke. Ada sebuah USB C2C braided. Ini panjang dan tebal. Koko banget. Di sini ada sebuah. Oh, sorry. Ada sebuah silicon case. Untuk DX170. Very nice. Dan di sini ada dua screen guard. Very nice. Very nice indeed. Dapat screen guard. Dapat silicon case ini. Sebuah privilege lah. Tidak semua inner monitor mau memberikan case. Yang paling mahal sekalipun. Hargain puluhan juta pun belum tentu mau kasih case. Jadi kelengkapannya ya itu saja sih. Seperti DX160 juga sih kelengkapannya. Oke. Kita akan sekarang lihat DAP-nya. Oke. Kita peel dulu ini. Set. Oke. Ini adalah DX170. Ya DX170 memiliki dimensi yang mungkin mirip dengan DX160. Tapi dia sudah tidak ada tombol power. Digantikan dengan tombol power di bagian sini. Lalu ada tiga tombol di sini. Outputnya juga 3,5 dan 4,4. Mungkin dua-dua ini bisa dijadikan sebagai line out. Kalau nggak salah, 35-nya dulu ada line out-nya ya. Ada tiga ya. Saya agak lupa sih. Tapi seharusnya masih berfungsi sama seperti DX160 lah. Lalu di sini ada untuk micro SD-nya. Di bagian belakang sendiri finishingnya sedikit berbeda. Kalau yang DX160 kalau nggak salah glossy. Kalau di sini agak doff tapi bisa berubah-berubah warnanya gini. Yang memberikan kesan lebih keren sih. Dan membedakannya dengan DX160. Oke. Yaitu unboxing kita mengenai tiga barang. Yaitu dua barang ibasso. DAP-nya. Satu dongle. Dan juga sebuah in-ear monitor dari kaset AS16 Pro. Thanks berat juga untuk knowledge sanity Indonesia. Dan juga DBE. DBE akustik. Kalian bisa cek link deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Mungkin sekian dulu untuk unboxing ketiga barang ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai salah satunya. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Untuk reviewnya tentu saja akan menyusul. Karena kita nggak bisa bahas semuanya satu kali dalam satu video yang sama. Kita akan bahas nanti di video terpisah tentu saja. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya sebab setiap dari Sound Ring Ito. Pemimpin diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy and ciao. Terima kasih telah menonton.